Ya Mbak Bersi, gini kita kembali menghubungi Rangga Wijaya untuk mengetahui pasca kejadian tongsornya tebing setinggi 15 meter di jalur alternatif kendal Temanggung. Rangga, apakah terjadi kemacetan akibat tertutupnya jalur alternatif tersebut? Ya Lucia, memang tidak ada korban dalam bencana longsor yang menimpa jalur alternatif dari kendal menuju Temanggung. Namun arus kendaraan di jalur ini sempat tersendat selama 2 jam akibat material longsor yang menutupi 1 ruas jalan. Sehingga 1 ruas jalan saja yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan yang melewati jalur alternatif ini. Namun segera warga yang dibantu dengan TNI dan juga Polri langsung menyingkirkan material longsor ini agar akses bisa segera dilalui. Dan material yang berubah tanah dan air ini membuat licin pengguna jalan sehingga mereka harus berhati-hati ketika melintas. Dan memang tebing setinggi 15 meter ini longsor karena diguyur hujan yang begitu deras. Sehingga di samping memang lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki kontur tanah yang labil. Sehingga longsor langsung melanda di jalur alternatif tersebut. Selain warga dan juga TNI, 1 unit pemadam kebakaran juga turut dikerahkan untuk menyemprot sisa-sisa lumpur. Sehingga tidak menyebabkan mobil-mobil atau kendaraan lain yang melintas di jalur alternatif ini terpeleset. Karena memang jalan ini licin karena ditutupi oleh sisa lumpur dan juga tanah dari longsor tersebut. Ya, Lucia. Baik, Rangga Wijaya melaporkan langsung dari Pati, Jawa.